Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Melapataka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya Rabbal Alamin Oke banyak sekali kekuasaan daripada teman-teman sekalian di kolom komentar Youtube ya Salah satunya ini ada sebuah video Yaitu Jemaah Haji Malaysia dipuji orang Arab Nah di video ini ada yang komen yaitu Abang Zulkifli Aziz Ini link Malaysia dapat pujian daripada Imam Megah Wow Malaysia dipuji oleh Imam Megah guys Jom kita tengok videonya Saya sudah penasaran dalam konteks apa Imam Megah Al-Mukarramah ya kan Di Tanah Al-Harmain ini memuji negara Malaysia Dan istilahnya orang-orang Malaysia tentunya Jom kita tengok let's go Oke Daripada media sebenarnya Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe-nya guys Wow Masya Allah Wow Ciri islamik yang terdapat di Malaysia merupakan contoh unik di dunia Wow Dan memuji negara kerajaan Malaysia karena menunjukkan contoh yang unik ini kepada dunia Wow Maksudnya gimana ini guys Oh tabung haji Beliau juga sangat menghargai tabung haji atas pengurusan haji teratur dan sistematik yang merupakan contoh baik bagi Planning Very organized Very systemic They are also an example for all haji Hmm Istri ibadah haji sempat patuh kepada peraturan dan syarat ditapkan Wow Kami juga sangat berbesar hati dengan perancangan dilakukan Malaysia terhadap lawatan Imam Haramain di Malaysia pada masa itu Oh disambut Masya Allah Imam Haramain di Malaysia pada masa itu Dan kami gembira dengan sistem dan planing yang mereka berbeda Masya Allah Beliau juga menguji jemaah haji Malaysia karena menjaga adab dan senarisa mematuhi peraturan tempat suci Wow Guys Pengalaman saya ya kan Kalau saya bawa jemaah Malaysia ya Dan Indonesia juga tentunya Itu alhamdulillah semuanya itu patuh-patuh ya kan Semuanya itu macam kita tengok ya Rapih Berbeza halnya dengan negara-negara lain yang kayak Ya Jadi kalau negara lain kayak Pakistan, India, Turki dan lain sebagainya Ini menerobos guys sistemnya itu Jadi kalau tawaf itu sistemnya menerobos Sedangkan kita Indonesia-Malaysia Ini ya kita anteng aja Kita tertip seperti itu Masya Allah Pengalaman saya Kalau istilahnya ditanya oleh teman-teman sekalian Bagaimana sejak pengalaman membawa jemaah Malaysia dan Indonesia Sama ya Malaysia-Indonesia jemaahnya ini tertip-tertip ya Selalu ikut arahan daripada motor wave Ataupun arahan daripada tour leadernya Masya Allah And also they are very much Ya mematih peraturan itu sangat-sangat penting ya guys Masya Allah Ini haji guys ya Allah Oh kalau haji merinding Beliau mengumumkan penjaga Oke penjaga dua kota suci telah bersetuju Untuk melaksanakan projek terjemahan khutbah jemaah Wow dalam bahasa Melayu guys Dan beliau sudah istilahnya mengizinkan gitu kan Wah sebuah kebanggaan bagi kita semua Has agreed to run the In khutbah Jum'ah And in khutbah Arafat In haramin sharifin In the language of Malik Wow Bahasa Melayu adalah salah satu Daripada sepuluh bahasa Dalam projek ini Termasuk bahasa Inggris Wow And this part of the 10 other languages English Oke kami melakukan Melakukannya bagi kepentingan jemaah dari Malaysia Dan juga bahasa Melayu Wow keren banget Maji Umlil Haramin Ru'i Idkhal Hakikat Lugah Al-Malawiyah Lian Yufid Menolak dakwahan pihak tertentu Yang cuba meragukan tanggung jawab Arak Saudi Dalam memelihara kesukian Di Tanah Suci Oke Masya Allah Pihak berkenan cuba menyebar berita palsu Bertujuan menafikan sekelah usaha yang dilakukan Oleh pihak berkuasa Arab Saudi selama ini Benar sih Berita palsu itu Aduh Hoax ya Pentingnya peranan media Hari ini dalam menyampaikan message sebenar Berhubungan usaha menyebarkan syar Islam Betul Ini media Islam harus buat guys Betul Imam besar Mekah berkata dimingatkan kepada tiga editor kanan Malaysia Wow Ini orang-orang Malaysia guys Yang berkunjung ke pejabat video Masya Allah Allah Para ini datang ke Mekah Al-Mukarramah Dan banyak juga ulama-ulama kita yang terkenal disana Dan Masya Allah jemaah kita itu sangat-sangat bludak dan sangat-sangat juga tertib guys Daripada Indonesia dan juga Malaysia Ya kita ketahui saya juga pengalaman disana selama tiga tahun ya selama tiga tahun tapi saya bekerja sebagai mutawif itu dua tahunan Dua tahun itu saya merasakan bagaimana istilahnya membawa jemaah Malaysia membawa jemaah Indonesia itu semua saya sudah mengalami ya Dan ketika saya juga istilah melaksanakan tawaf melaksanakan sa'i disana ya memang hanya negara kita ya Malaysia Indonesia ini yang Masya Allah tertib gitu kita lihat ya Karena tidak menerobos sedangkan kayak jemaah-jemaah lain itu menerobos guys sehingga dapat istilahnya kayak tidak apa namanya menghadirkan ketidakselesaan kepada jemaah-jemaah lain Macam itu tapi juga istilahnya kalau kita patuh peraturan yang ada disana maka tawafnya pun cepat Kalau kita suka menerobos maka macam kita nak disusahkan lah oleh Allah SWT dalam bertawaf itu sendiri Maka daripada itu kalau kita nak tawaf ataupun syaih kena ikhlas karena Allah SWT menikmati ibadah itu sendiri Sehingga kita itu macam selesa, macam senang, macam mendapatkan kedamaian di dalam ibadah itu sendiri Ibadah umrah ataupun haji Dan kalau hajinya saya belum pernah ikut ya menjadi mutawif daripada Malaysia Kalau Indonesia dah oke dah setiap tahun boleh macam itu Tapi kalau Malaysia saya belum lagi Tapi kalau untuk umrah semua saya dah tahu macam mana istilahnya pembawaan daripada orang Malaysia atau Indonesia Memang setiap jemaah itu beza-beza lah Dari tempat-tempat tertentu, dari Kedah lah, dari Taman Syara, dari Kiel, dari mana-mana Ada juga istilahnya dari Terengganu saya pernah bawa, Kelantan pernah bawa semua Masya Allah ya, beza-beza memang Tapi Masya Allah semua baik-baik Kalau tak baik itu sikit saja Macam kesalahpahaman komunikasi dan lain sebagainya Itu pasti ada lah Indonesia maupun Malaysia Tapi yang terpenting banyak baiknya daripada tidak baiknya Itulah Nusantara Istilahnya banyak baiknya daripada tidak baiknya So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini Semoga video ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi kita semua Dan saya ini baru tahu guys Mungkin teman-teman yang nonton ini juga baru tahu ya Bahwasannya Imam Besar Mekal Mukeroma Sheikh Sudais ya Memuji negara Malaysia ya Dan juga jemaah haji Malaysia yang patuh peraturan Ya kita lihat dari kemarin-kemarin juga istilahnya Kalau vlog daripada orang-orang TKI yang dia disana gitu kan Menyebutkan bahwasannya Orang-orang di Malaysia ini disiplin Sama ketika sampai di Megah Ketika sampai di Madinah Mereka juga disiplin Kalau mau makan ngantri ya ngantri Sama Indonesia juga Kalau mau makan ngantri ya ngantri Seperti itu Apalagi kita di negara orang gitu kan Harus patuh ya kan Seperti itu Jadi kita sebagai motawif juga menerangkan Bahwasannya disini itu harus disiplin Disini itu harus mematuhi peraturan Kalau disuruh antri ya antri Nanti orang Arabnya marah Nanti kalau kita tidak mematuhi peraturan itu sendiri Oke terima kasih Kita tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Buat teman-teman yang ada kurangnya Daripada penjelasan saya Silahkan komen dekat bawah ya Buat teman-teman juga Yang istilahnya Gimana pendapat teman-teman ini Pasal Imam Besar Megah Memuji Malaysia Komen juga di bawahnya Bangga Senang Bahagia Komen di bawah Oke Saya Mamin Undudri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax